Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Kusnadi yang merupakan staf sekjen PDIP Hasto Kristianto. Kuasa hukum menyebut Kusnadi masih trauma terkait penggeledahan KPK beberapa waktu lalu. Menurut kuasa hukumnya, Kusnadi memenuhi surat panggilan KPK yang dilayangkan pada 14 Juni. Sebelumnya, pada 10 Juni, KPK sempat menyita tofon genggam milik Hasto Kristianto yang dibawa Kusnadi. KPK sedang menyelidiki keberadaan buron Harun Masiku yang terlibat kasus suap anggota KPU Wahyu Setiawan 4 tahun lalu. Hari ini, Kusnadi sebagai saksi memenuhi panggilan KPK. Meskipun perasaan trauma itu masih ada, tetapi Kusnadi mementingkan kewajibannya untuk bersaksi dalam kaitannya dengan surat panggilan KPK yang sudah diterimanya sejak tanggal 14 atau 15 kemarin. Dan sebagai buktinya, ya ini fisiknya orangnya dalam keadaan yang kelihatan seperti trauma masih ada, tetapi dia siap untuk memenuhi panggilan itu. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika, menyebut pemeriksaan Kusnadi Staf Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait dengan kasus suap Harun Masiku. Pemanggilan tersebut juga terkait upaya KPK mencari keberadaan Harun Masiku yang sudah buron 4 tahun. Terkait perkara yang sedang ditangani, yaitu tersangka HM, maupun hal-hal terkait keberadaan tersangka HM itu sendiri. Kurang lebih seperti itu, merisakan. Ketika ini diduga menghentak buji ke orang-orang yang menyembunyikan Harun atau... Secara detail, kami belum bisa memberi informasi karena masih berproses. Kita tunggu aja prosesnya. Terkait penggeledahan dan penyitaan telepon genggam milik Hasto Kristianto yang mewakili Kusnadi melaporkan penyidik KPK ke Dewan Pengawas KPK. Kuasa hukum menyebut barang yang disita penyidik KPK merupakan barang pribadi yang tak ada kaitannya dengan perkara yang diselidiki KPK. Tim kuasa hukum menyertakan bukti soal sosok penyidik yang diduga menjebak staf Hasto untuk menyerahkan ponsel. Kuasa hukum menyebut Kusnadi bukan objek pemanggilan KPK dan barang yang disita penyidik di antaranya telepon genggam dan buku agenda milik Hasto Kristianto tak ada kaitannya dengan perkara.